Halo guys, apa kabar? Ini adalah love reading untuk jodoh Sagittarius Sun, Moon and Rising untuk periode bulan Juli 2019 Langsung kita mulai aja ya Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu 2 coin Jadi kartu ini akan menjadi tema untuk kamu di sepanjang bulan Juli 2019 nanti Oke? Dengan kartu 2 coin Untuk yang lagi couple, beberapa dari kamu dalam bulan Juli sedang ingin mengambil sebuah keputusan penting ya dengan cara mempertimbangkan beberapa pilihan kamu yang tersedia Misalnya mungkin kamu sedang mempertimbangkan apakah ingin melanjutkan hubungan kamu dengan dia atau enggak misalnya Bagi yang lain mungkin sedang mempertimbangkan apakah ingin melanjutkan hubungan kalian ke jenjang pernikahan dan sebagainya ya Bagi kapal yang lain, kemungkinan kalian berdua sedang berdiskusi satu sama lain mengenai suatu hal Ada suatu hal yang kalian sedang pertimbangkan di sini soalnya kalian ingin mengambil sebuah keputusan penting di dalam bulan Juli nanti ya Bagi yang lagi single, kemungkinan kamu juga sedang mempertimbangkan suatu hal Misalnya mungkin sedang mempertimbangkan apakah ingin balikan lagi dengan mantan apa enggak Bagian lain mungkin sedang mempertimbangkan apakah ingin mencari cinta yang baru lagi apa enggak ingin pdkd dengan seseorang yang baru lagi apa enggak ya di dalam bulan Juli nanti Di sini kita mulai dengan 3 kartu ya Jadi 3 kartu di atas merupakan energi kamu di awal bulan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga Jadi yang di awal bulan kita punya kartu 9 tongkat Queen of Swords dan kartu 8 pedang Bagi yang lagi kapal ya Dengan kartu 9 tongkat ini beberapa dari kamu sedang menantikan suatu kabar dari pasangan kamu di awal bulan Mungkin sedang menantikan suatu kejelasan dari dia ya Dengan kartu Queen of Swords di sini kamu juga sangat serius, sangat fokus sekali dengan pasangan kamu Fokus sekali dengan hubungan cinta kalian berdua Dengan kartu 8 pedang kemungkinan kamu agak sedikit cemas ya, khawatir Mungkin mengkhawatirkan pasangan kamu Bisa juga mengkhawatirkan hubungan kalian berdua Disarankan sekali untuk lebih berpikiran positif ya kalau bisa di awal bulan Dengan kartu Queen of Swords beberapa dari kamu agak sedikit agresif ketika kamu berkomunikasi ya Disarankan sekali untuk menggunakan cara-cara yang lebih halus lagi Ketika kamu ingin berkomunikasi dengan pasangan kamu di awal bulan nanti Oke Terus untuk yang lagi single Dengan kartu 9 tongkat kemungkinan beberapa dari kamu sedang menantikan suatu kabar dari seseorang Bisa itu dari mantan, bisa juga dari seseorang yang kamu sukai selama ini Ya Disini kamu juga agak sedikit cemas, khawatir Mungkin mencemaskan mantan kamu Bisa juga mencemaskan keadaan cinta kamu ya Bagi yang lagi PDKT mungkin sedang cemas apakah orang yang kamu sukai bisa memberikan respon yang positif apa enggak kepada kamu di awal bulan Beberapa dari kamu juga agak sedikit agresif disini Bagi yang lagi PDKT ya disarankan untuk lebih berhati-hati ya Silahkan gunakan cara-cara yang lebih halus ketika ingin mendekati seseorang di awal bulan ya Terus di pertengahan bulan kita punya kartu The Harmit 4 tongkat dan kartu 4 koin Bagi yang lagi couple ya Dengan kartu 4 tongkat beberapa dari kamu sedang merayakan suatu hal bersama dengan keluarga dan pasangan kamu ya Disini kamu sedang menikmati hubungan yang sangat stabil ya Soalnya 4 tongkat melambangkan suatu fondasi yang sangat kokoh, sangat kuat sekali ya Hubungan kalian sangat harmonis sekali di pertengahan bulan nanti Terus dengan kartu 4 koin juga kamu sedang menikmati suatu kestabilan dalam hubungan kalian berdua Bagian lain sedang mungkin agak sedikit kurang fleksibel ya Disini kamu agak sedikit kokoh sekali pendirian kamu Disarankan sekali untuk yang lagi couple agar lebih fleksibel lagi ketika menghadapi dia Supaya pasangan kamu tidak merasa bahwa kamu itu susah diatur gitu ya Susah untuk diajak berkomunikasi Susah diajak untuk berdiskusi ya di pertengahan bulan Dengan kartu The Hermit disarankan juga untuk mendengarkan intuisi kamu Ketika kamu ingin menyelesaikan suatu hal bersama dengan pasangan kamu di pertengahan bulan nanti ya Terus untuk yang lagi single Dengan kartu 4 tongkat ini beberapa dari kamu mungkin fokus dengan keluarga ya Fokus dengan keluarga sampai-sampai mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan urusan asmara Terus bagian lain mungkin kemungkinan mantan kamu ingin mengajak balikan dengan kamu Mungkin lagi berdikati dengan seseorang dan kamu berhasil untuk mendapatkan dia di pertengahan bulan Dengan kartu The Hermit disarankan sekali untuk mendengarkan intuisi kamu ketika kamu ingin mendekati seseorang di pertengahan bulan nanti ya Terus di akhir bulan kita punya kartu The Devil 5 koin dan kartu The Empress Untuk yang lagi couple ya dengan kartu The Devil Biasanya beberapa kader kamu mungkin sedang mengalami suatu masalah kecil dengan pasangan kamu ya Yang nantinya akan membuat kamu merasa kekurangan 5 koin disini Ya kamu merasa kurang diperhatikan Pasangan kamu mungkin kurang memberikan perhatian ekstra kepada kamu Ya yang nantinya menyebabkan kamu agak sedikit down pesimis di akhir bulan ya Disarankan sekali untuk berpikiran positif Akan tetapi dengan kartu The Empress kamu akan menciptakan ide-ide kreatif yang baru ya Untuk berbaikan dengan dia Untuk membujuk dia Melulukan hati dia kembali gitu Di akhir bulan nanti Oke Terus untuk yang lagi single dengan kartu The Devil Kemungkinan kamu sedang terobsesi dengan seseorang Mungkin masih terobsesi dengan mantan kamu Bisa juga terobsesi dengan seseorang yang baru ya Akan tetapi dengan kartu 5 koin Kamu masih merasa kekurangan ya Mungkin belum berhasil mendapatkan dia Bisa juga Mungkin kamu belum bisa move on dari mantan kamu Kamu masih kepikiran dengan dia gitu ya Jadi sehingga menyebabkan kamu Masih merasa kekurangan cinta disini Di akhir bulan ya Akan tetapi dengan kartu The Empress Kamu akan menciptakan ide-ide kreatif yang baru ya Untuk mendekati mantan kamu kembali Bisa juga mendekati seseorang yang kamu sukai Di akhir bulan nanti Oke Jadi secara umum tema untuk kamu dalam bulan Juli nanti Adalah kartu 2 koin tadi Disini kamu berusaha untuk mengambil keputusan Dengan cara mempertimbangkan Beberapa pilihan kamu yang tersedia Baik untuk yang lagi couple Maupun yang lagi single Ya Disarankan sekali untuk berhati-hati Dalam mengambil keputusan ya Dalam bulan Juli nanti Oke Kayaknya segitu aja ya Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka dengan video ini Silahkan subscribe Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya